Syarifah Hairun Nisa dapat balasannya selain dapat banyak hujatan juga diusir tetangga Asipali dikabarkan masih merasa kecewa dan sakit hati usai lamarannya ditolak bahkan pemuda asal India tersebut kabarnya masih sering menangis usai putus dengan Syarifah Hairun Nisa meski berat kabarnya Asipali kini mencoba move on dari gadis waju yang menjadi mentan kekasihnya di sisi lain Syarifah Hairun Nisa semakin banyak mendapatkan hujatan karena sudah menolak Asipali di lansir bandung Sanatwa dari kanal YouTube media selebriti Syarifah Hairun Nisa kabarnya juga akan diusir oleh tetangganya rumor banyak tetangganya yang geram dengan Syarifah karena sudah mempermadukan kabupaten waju lantas benarkah Syarifah Hairun Nisa segadis waju mendapatkan banyak hujatan dan juga diusir oleh tetangganya usai pihak keluarganya menolak lamaran Asipali gadis asal waju bernama Syarifah Hairun Nisa memang mendapatkan banyak hujatan khususnya di media sosial Syarifah mendapatkan banyak sekali jiberan dari netizen atau warganet tidak sedikit warganet yang menyalahkan Syarifah Hairun Nisa karena sudah memberikan harapan palsu kepada Asipali bahkan banyak juga yang mengatakan jika gadis waju tersebut adalah cewek yang matri jadi perihal Syarifah Hairun Nisa mendapatkan banyak hujatan khususnya di media sosial memang benar adanya kemudian terkait Syarifah Hairun Nisa diusir dari kampungnya oleh para tetangganya masih belum dapat dipastikan kebenarannya meski kanal YouTube tersebut mengabarkan mantan kekasih alip-alip tersebut diusir tetangganya namun tidak ada bukti yang mendukung dengan kata lain sampai saat ini informasi mengenai Syarifah Hairun Nisa diusir dari kampungnya di Kabupaten waju tidaklah benar adanya selain itu sumber berbeda mengungkapkan jika Syarifah memiliki hubungan yang baik dengan para tetangganya bahkan gadis waju tersebut kabarnya akan segera menikah dengan calon suami pilihan keluarganya Hai Asip Ali akui kantongi semua bukti hingga video tak senono begini klarifikasi bantah kebohongan SK Asip Ali akui kantongi semua bukti hingga video tak senono begini klarifikasi bantah kebohongan SK Asip Ali pria asal India yang viral di Indonesia ini masih ramai diperbincangkan usai lamarannya ditolak oleh sang kekasih asal waju Sulawesi SK merupakan inisial dari kekasih Asip Ali Asip Ali membantah semua tuduhan dan kebohongan SK terkait dengan hal yang menyudutkan dirinya Asip Ali membantah dirinya pernah menyamar menjadi seorang perempuan pada saat awal pertemuan dengan SK dari perkenalan grup WhatsApp tersebut SK sudah mengetahui bahwa Asip Ali adalah seorang laki-laki dan tidak pernah menyamar Asip Ali juga menuturkan bahwa yang memulai perjakapan dan mengajak kenalan dengan dirinya adalah SK Asip Ali mengakui tidak pernah bunuh diri bahkan SK yang terus meminta dirinya untuk datang ke Indonesia dan menikahi dirinya karena SK terus memaksa Asip Ali untuk datang ke Indonesia membuat Asip Ali terpaksa membatalkan kontrak kerja di Saudi Arabia hal tersebut membuat Asip Ali harus mendapatkan konsekuensi penalti yang harus dibayarkan senilai 3.000 ril tak hanya itu Asip Ali juga menuturkan dampak lain yang diterima oleh Asip Ali harus dibanet atau diblokir dari Saudi Arabia sehingga ia tidak diperbolehkan bekerja atau berkunjung sekitar 10-5 tahun ke depan Asip Ali datang ke Indonesia tidak untuk mengambil uang yang senilai 9 juta karena menurut dirinya ongkos dari Saudi Arabia ke Indonesia lanjut Indonesia itu lebih besar dari nominal tersebut Asip Ali mengakui masih menyimpan semua bukti yang bisa membantah tuduhan dan kebohongan SK menurut penerjemah Asip Ali, Akash Elahi menuturkan ada beberapa fail pribadi yang tak senonoh dari SK yang tidak mungkin diumbar ke publik karena dia menjaga nama baik SK dia masuk kamar, dia backup semua data, so saya cek semua video karena dalamnya ada video-video mereka yang gak sopan saya baca semua chat, satu pun chat gak ada tanpa kata ayam sayang dimana, sayang lagi apa, karena dia Asip pengen nikah sama dia, so dia gak mau rusaki nama dia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Suhu lupain Syarifah, Raffy Ahmad bilang begini Raffy Ahmad gemas dengan Asip Ali carna sebelumnya pria India masih berharap dengan Syarifah Hairun Nisa Belawak terkenal Raffi Ahmad berencana akan membuat Asif Ali melupakan Syarifah Hairun Nisa Bahkan Raffi Ahmad juga ingat mengajak Asif Ali pergi ke tempat karaoke untuk melupakan Syarifah Hairun Nisa Hal tersebut Raffi Ahmad sampaikan pada acara Tolokso ketawa itu berkah Ini orang kenapa masih mau masih bertahan ya kata Sultan Andara sebagaimana dikuti gondol sonetok Gue aja karaoke tenang aja bilangin gue aja karaoke lanjut Raffi Dalam tayangan tersebut Asif Ali hanya senyum-senyum melihat tingkah Raffi Diketahui Asif Ali merupakan warga India yang viral karena lamarannya ditolak oleh gadis wajau Bahkan Asif Ali sempat terlengkar di bandara selama 4 hari karena menunggu kekasihnya Nisa Beberapa waktu yang lalu Syarifah dan Asif Ali diundang dalam acara yang sama Dalam acara tersebut Ali dan Syarifah berniat untuk dipertemukan Namun sayangnya gadis wajau ini menolak untuk dipertemukan dengan Asif Ali Dirinya tidak ingin bertemu dengan Ali karena tak ingin berurusan lagi dengan pria India Dan dengan pernyataan tersebut Ali sempat sedih dan menangis histeris Usai menangis seharian Ali sadar dan sudah mengikhlaskan Syarifah Pria India ini juga tidak ingin membahas soal gadis wajau itu lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!